Intro Ya Pak Bambang, Pak selamat pagi Bagaimana prediksi harga cabai untuk bulan Maret dan sampai puasa Pak? Untuk cabai bulan Maret sampai dengan lebaran ini? Iya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan jejak sang kreator pemirsa Kali ini kami berada di salah satu lokasi yaitu lokasi pasar tradisional ya Oke, terima kasih sebelumnya kami ucapkan kepada Anda yang telah mendukung kami Hingga saat ini kami akan menginformasikan harga cabai rawit Tomat masih 9 mas Iya sekarang tomat harganya 7.000 rupiah ya per kilonya pemirsa ya 7.000 rupiah untuk harga tomat di pasar tradisional Ada juga wortel ya Wortel masih 9.000 rupiah sekarang turun seribu ya Wortel jenis super ya pemirsa ya Wortel Ada juga jagung manis Jagung manis sekarang dijual dengan harga 7.000 rupiah ya Perbungkusnya Ada baby corn ya Baby corn atau jagung muda sekarang dijual dengan harga ya lumayan ya 5.000 rupiah ya perbungkus Ada juga kacang panjang masih 6.000 rupiah per kilonya ya 6 kacang panjang Untuk harga sayur buncis sekarang dijual dengan harga yang cukup lumayan ya sayur buncis sekarang Yang per iya per plastiknya ini perbungkusnya 5.000 ya sekarang ya untuk harga sayur oyong sekarang dijual dengan harga 9.000 rupiah Untuk sayur oyong ya pemirsa ya ada terong putih ya terong putih ini jenisnya kan lain beda ya ada ini Ada yang putih ada yang hijau ya masih 8.000 rupiah Yang ungu juga masih 8.000 rupiah untuk harga terong ungu ya ada mentimun Mentimun masih 7.000 rupiah ya per kilonya Ada juga slowbor ya tergantung mutu ya slowbor sekarang 6.000 rupiah per kilonya Kalau ini 7.000 rupiah sekarang naik sekurit-sekurit ribu ya pemirsa ya Kol ya sayur kol 7.000 rupiah per kilonya ya Iya berikut ini ada cabai merah pemirsa ya cabai merah Sekarang di pasar tradisional dijual dengan harga yang cukup lumayan mahal ya pemirsa ya sekarang Sudah mulai naik lagi ya Sekarang dijual dengan harga 40.000 rupiah untuk harga per kilonya Harga eceran di pasar tradisional ya Untuk selanjutnya adalah cabai merah ya cabai rawit merah Sekarang dijual dengan harga 52.000 rupiah Untuk harga konsumsi di pasar tradisional ya Diprediksi untuk bulan Maret sampai bulan puasa nanti ya diprediksi harga cabai rawit akan naik ya Sementara ini di bulan-bulan ini cenderung stabil Oke sekarang harga bawang ya bawang merah Bawang merah sekarang dijual dengan harga Iya 32.000 rupiah Untuk harga bawang merah Ini dari Berbes ya pemirsa ya bawang merah dari berbes Diprediksi juga harga bawang merah akan kembali naik ya Di bulan Maret sampai nanti Tiba saatnya di bulan Ramadan ya Ada cabai putih pemirsa ya Sekarang cabai putih naik pemirsa ya Iya di kiosnya Pak Tarso sekarang dijual dengan harga 32.000 rupiah ya Iya 32.000 rupiah untuk harga cabai rawit putih Sekarang di Purwokerto Jawa Tengah Harga di pasar tradisional untuk harga eceran ya Iya cabai rawit putih 32.000 rupiah ya Untuk saat ini Iya pemirsa kali ini kami berada di salah satu kios ya Kebetulan kami bertemu dengan Bapak Bambang ya Pak ya Iya Beliau adalah pakar di percabean di sini ya Iya Pak Bambang selamat pagi Bagaimana prediksi harga cabai untuk bulan Maret dan sampai puasa Pak Untuk cabai bulan Maret sampai dengan lebaran ini Iya Cenderung naik Cenderung naik Pak Iya karena kebutuhan semakin besar Oh begitu Pak Oh iya 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 Jadi kalau bulan ini bagaimana Ini masih stabil Masih stabil Kemarin masih Yang merah 40.000 Sekarang sudah 38 Oh begitu Pak Iya Terus yang kalau jagung lagu ini 56 Iya Kemarin 60 Iya Turun 1 poin Oh begitu ya Oh iya 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 Jadi intinya nanti naik ya Pak ya Untuk bulan Maret sampai Iya Secara umum ya seperti itu kalau permintaan banyak harga tentu akan naik Oh begitu ya Pak Untuk harga sayur yang lain masih stabil Oh iya 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 Oke 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 Iya iya Oke terima kasih sangat mengganggu sekali ya Pak Babang ya Maaf kami mengganggu ya Pak Babang ya Terima kasih atas informasinya ya Pak ya Semoga laris manis ya Pak ya Iya oke terima kasih Pak Ya demikian tadi Perbincangan kami dengan pakar persahabian disini ya Beliau sudah memprediksi harga capai untuk bulan Maret dan bulan puasa ya Pemirsa ya Oke Pemirsa demikian tadi informasi dari kami ya Terima kasih atas perhatian Anda Semoga video kami bermanfaat untuk Anda Terima kasih atas dukungannya Oke Dari pasar tradisional Cicak Sang Kreator Melaporkan untuk Anda ya Pemirsa ya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya